Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rizky Koptu Brothers seperti biasa namaku Rizky Taukah kalian asal-usul sungai Kapuas? Kapuas mempunyai sebuah peran terpenting bagi kalangan masyarakat yakni Kalimantan, terutama di bagian Kalimantan Barat Kalimantan Barat memiliki sungai yang sangat luas dan sangat panjang yang terkenal di wilayah Indonesia Nama sungai ini ialah Kapuas, yakni sungai terpanjang di wilayah Indonesia Bagaimanakah asal-usul dalam sungai Kapuas? Dalam pembahasan kali ini, kami dari tim Rizky Koptu Brothers Kami akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai asal-usul sungai Kapuas Nah, untuk ulasannya, simak video berikut ini Intro Oke, kita mulai pembahasannya Pertama-tama, apa itu sungai Kapuas? Kapuas adalah mempunyai sebuah peran yang sangat penting bagi kalangan masyarakat Kalimantan Terutama di wilayah Kalimantan Barat dan sungai ini seperti denyut nadi kehidupan Semua dalam jenis kebutuhan, terutama air yang bergantung pada aliran ini Di beberapa dalam kota, seperti Pontianak, yang bagaimanapun mempunyai tanah gambut dan jauh dari sebuah pegunungan Dalam adanya persediaan air yakni sebenarnya, dapat tergantung pada perairan sungai Kapuas Sejarah Sungai Kapuas Nama Kapuas berasal dari nama yang merupakan salah satu daerah dalam adanya suatu aliran sungai di wilayah Kalimantan Barat Yaitu Kapuas, yang sejak saat itu dinamai Kapuas Hulu Sungai ini mempunyai sebuah koneksi yang begitu sangat dekat dalam sebuah sejarah pada kota-kota di wilayah Kalimantan Khususnya dalam kota Pontianak Berdasarkan dalam sebuah sejarah kota Pontianak, sungai Kapuas merupakan salah satu asal mula kota Catatan dalam sebuah sejarah telah membuktikan bahwa mantan pendiri kota Pontianak Yang bernama Syarif Abdurrahman yang telah melacak semua sungai di wilayah Kalimantan sebagai menyebarkan agama Islam Dalam sebuah perjalanan menusuri Kapuas, ia diganggu oleh hantu bernama Kuntilanak Di daerah Batu Layang, inilah awal sejarah kota Pontianak Tetak sungai Kapuas yang sangat strategis Dalam sebuah sungai Kapuas, meluas ke Hulu melalui Provinsi Kalimantan Barat Dan mengalir melalui Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, dan Pontianak Lebar dalam sungai tersebut adalah 70-150 meter dan tidak mengiring dalam sepanjang tahun Pada zaman kuno, Kapuas telah menjadi rute transportasi yang sangat penting di Kalimantan Barat Selama era kolonial Belanda, Kapuas menjadi daerah strategis untuk dikendalikan Berbagai jenis ekspedisi, operasi, dan pengiriman pasokan logistik Yakni sebagai mengendalikan wilayah Kalimantan Barat yang dilakukan melintasi sungai Kapuas Selama era kemerdekaan, sungai mempunyai sebuah peran terpenting dalam perjuangan terhadap rakyat Indonesia Kapuas adalah sebuah distributor untuk berbagi keperluan Diambil selama konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1963 Sungai Kapuas digunakan untuk memobilisasi dalam sebuah pasukan dari kota Pontianak Di sepanjang sebuah perjalanan kapal motor Puake Sungai Kapuas Puaka atau Puake dapat dikenal dengan sebuah komunitas Puake Berbentuk raksasa dan sangat besar Adalah istilah yang digunakan sebagai penjaga atau penjaga dalam sungai Kapuas Menurut mitos lokal, ada kerajaan gaib di kaki Kapuas Puake merupakan seseorang penjaga dalam sebuah kerajaan Sekali waktu, Puake menunjukkan sebuah bentuk seperti ular Yukur ekor terletak langsung di mulut sungai Berkembang biak dan kepalanya terletak di daerah pancuraji atau tikungan Kapuas Kapuas adalah mempunyai sebuah peran yang sangat penting bagi galangan masyarakat Kalimantan Terutama di wilayah Kalimantan Barat, sungai ini sudah seperti denyut nadi kehidupan Nah teman-teman, sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang sungai Kapuas Terima kasih buat kalian yang telah mau menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Support terus channel ini agar terus memberikan manfaat dan hiburan kepada banyak orang Sekian dariku, aku Rizki Kop2Brothers, thanks for watching Terima kasih